Saya ingin tanya kepada Mas Eros, Mas Eros, ini dampaknya bagi publik apa sih kalau kemudian ada isu yang memunculkan seakan-akan ada kerenggangan antara Presiden Jokowi dengan PDI Perjuangan, khususnya Ketua Umum PDI Perjuangan? Oke, tapi saya kembali ke topiknya ya, mecah belah, kan? Kan dari Pak Puan? Ya, ya, segala sesuatu yang mau dipecah belah, ya mecah belah tuh harus lebih besar kekuatannya, setuju gak itu dulu? Ya. So, artinya dua yang namanya Jokowi sama ini apa ya iya bisa dipecah belah, kekuatan mana, kan? Karena dia sangat kuat, beda waktu PDIP zaman dulu ya, ada beberapa vaksi, ada Burba, ada Ibki, Katolik, dan PNI, dan seterusnya gitu ya, sangat udah dipecah belah. Nah, kalau sekarang PDIP kan sama satu vaksi, vaksi Toko Umar, kan? Jadi, solid ya, sangat solid. Jokowi pun begitu ya. Nah, yang bisa mecah belah tuh ya hanya mereka berdua. Hanya mereka berdua? Hanya mereka berdua. Jadi, saya juga bingung kok analisannya terlalu jauh gitu ya. Ini kan biasa lah, rebutan. Pak Jokowi juga perlu aman, kan? Sebenarnya kalau udah selesai ya kan, ya harus baik-baik lah, kan begitu ya. Kan begitu, yang realitasnya kan seperti itu. Nah, kalau saya mau objektif aja lah, ini satu hal yang sebetulnya saya catatat sejarah kita ya. Artinya, bagaimana budaya politik itu ya tidak terbangun sebagaimana harapan. Ini kan kelihatan bagaimana ya, seorang Jokowi diperbutan, saya dengar aja malu gitu ya. Malu terus aja. Sebagai bangsa saya malu gitu ya. Artinya, tidak berfungsinya partai ya dalam konteks kemandirianya untuk merebut kemenangan. Artinya, begging for mercy gitu kan. Diperbutan siapa, Mas? Apa? Diperbutan siapa, Jokowi? Jadi kemandirian partai ya kuncinya ya? Nah, sebetulnya itu kuncinya, kalau menurut saya, Mbak Puan gak usahlah khawatir gitu. Gak ada yang bisa memecah belah. Gak ada yang bisa memecah belah. Kecuali Mbak Puan sendiri. Kecuali Mbak Mega sendiri. Kecuali Jokowi sendiri. Jadi, yang harus di analisa sebenarnya tiga orangnya ini. Tiga orang, oke. Bung Andri, jadi kalau tadi menanggapi harapan publik agar ya tetap lah rukun-rukun lah bersaing-bersaing, tapi tetap rukun karena keduanya adalah simbol. Saya rasa sikap Pak Prabowo dan Partai Gerindra itu menggambarkan yang disampaikan publik. Karena Pak Prabowo ini sangat menghormati Ibu Mega. Ibu Mega ini dianggap oleh Pak Prabowo seperti kakak sendiri. Bahkan sampai saat ini Pak Prabowo masih menunggu keluangan waktu Ibu Mega bisa menerima Pak Prabowo. Ya, lagi diatur oleh Mbak Puan dan Mas Hasto. Kapan waktu luangnya. Dan Pak Prabowo sampai saat ini masih menunggu kelonggaran waktu Ibu Mega. Itu menunjukkan apa? Memang Pak Prabowo sangat menghormati Ibu Mega. Itu satu. Lalu yang kedua, Pak Jokowi ini salah satu presiden yang mungkin bisa disebut salah satu presiden tersukses. Tersukses. Ya, di zaman era demokrasi saat ini di Indonesia. Apa mungkin orang dengan kekuatan yang begitu hebat sekarang, tingkat kepuasannya 82 persen, begitu tinggi dukungan rakyat, lalu beliau sangat powerful, bisa diatur di pecah belah? Gak mungkin. Gak mungkin. Dan beliau gak bodoh. Pak Jokowi itu punya hati, punya rasa, punya perasaan, dan visinya membangun Indonesia luar biasa. Gak mungkin ada yang bisa memecah belah Pak Jokowi. Nah, itu. Lalu yang terakhir, yang agak menarik nih, Bang Mas Budiman. Saya agak bingung, abang saya, Bang Adian yang pakai kacamata baru hari ini. Apa hubungannya kacamata baru? Oke, silahkan. Meskipun kacamatanya baru, tapi masih agak emosional. Padahal, terus terang kalau kami tidak merasa melakukan hal seperti itu. Bahkan saya itu juga hadir di rapat paripurna 16 Agustus tahun 2023. Saya sempat dua kali. Pertama, pidato pagi. Beliau masih pakai baju adat dari Maluku kalau tidak salah. Saya sempat salaman dan bicara dengan Pak Jokowi. Sehingga saya diberi hadiah anak saya pidato. Ucapan selamat atas pernikahan anak saya oleh Pak Jokowi. Lalu yang kedua, saya sempat salaman lagi dengan beliau. Waktu beliau sudah menyampaikan di rapat paripurna DPR. Dengan pakai jas. Saya mendengarkan pidato Pak Jokowi itu lengkap. Seperti yang disampaikan Bang Adian. Tapi ada satu hal yang menarik ya. Bahwa Pak Jokowi itu tidak mempermasalahkan pemasangan fotonya oleh tokoh-tokoh lain. Berarti termasuk pemasangan foto Pak Jokowi dengan Pak Prabu. Itu ada di pidato 16 Agustus tahun 2023. Karena saya hadir dan berada dalam rapat paripurna DPR dan MPR itu. Jadi itu yang menarik. Jadi bahwa menurut saya Presiden tidak mempermasalahkan hal itu. Tapi yang pasti ya, yang pasti saya ingin menyampaikan bahwa kalau ada yang bertanya kok koalisi Partai Gerindra itu tiba-tiba bisa mendapat dukungan PAN dan Golkar. Kan ada kesan-kesannya ini karena apa namanya tadi yang disampaikan Bang Adian tadi? Apa? Apa namanya Restu Presiden? Restu Presiden. Dari Pak Asim itu? Saya rasa ya, saya rasa kenapa teman-teman PAN dan Golkar mau bergabung bersama Pak Prabu, bersama Gerindra dan PKB. Karena ini, politik kami tadi merangkul. Merangkul, bukan memukul. Politik kami adalah mempersatukan, bukan memecah. Dan yang paling penting, kami memberikan suasana duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, tidak ada politik tinggi seranting. Sehingga menimbulkan kenyamanan dari teman-teman partai politik. Itu yang menyebabkan akhirnya Golkar, PAN, dan insya Allah berbagai partai lain bergabung untuk mengusung dan mendukung Pak Prabu dan merangkul melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi. Ya artinya apa yang disampaikan oleh Hasim itu tidak benar dong? Ya. Bahwa itu atas izin dan Restu Jokowi? Saya tidak tahu ya. Yang jelas. Bentar, sebentar. Saya tidak ingin mendebat hal itu. Yang saya ingin sampaikan, Bang Adian, Nabi Tukulu, yang dengan kacamata barunya. Bahwasannya, tentu saya rasa, Pak Prabu sudah menyampaikan. Beliau banyak belajar dengan Pak Jokowi. Tidak masalah gini. Bentar, sebentar. Gantian. Bang Adian yang kacamata baru. Udah, kacamata baru selesai. Lanjut. Saya tidak pernah menyelak ya. Nanti silahkan. Saya ingin menyampaikan bahwasannya, Pak Prabu sudah sampaikan secara terbuka ke publik. Bahwa beliau banyak belajar dari Pak Jokowi. Saya rasa tentu bukan minta Restu ya. Tapi beliau, saya rasa bertukar cerita, iya mungkin sama Pak Jokowi. Berminta masukan mungkin iya dengan Pak Jokowi. Karena Pak Prabu merasa, Pak Jokowi memang secara ilmu politiknya lebih jago dari Pak Prabu. Dan itu diakuin Pak Prabu. Bahkan Pak Prabu nyampe. Saya dua kali kalah dari Pak Jokowi. Apa salahnya beliau belajar banyak ilmu politik dari Pak Jokowi? Itu kan hal yang lumrah. Kita belajar kepada yang lebih pintar daripada kita. Dan Pak Prabu itu patriot, negarawan. Beliau akui itu. Tidak malu-malu belajar kepada yang lebih baik. Itu butuh suatu jiwa besar. Tapi tiba-tiba kalau Bang Adian agak panik, marah ya. Silahkan Bang Adian, panik, marah. Pertama, tidak ada hubungannya antara kacamata dan obrolan kita. Kedua, saya pernah direpresif sangat keras di zaman order baru. Sehingga perdebatan ini tidak akan membuat saya panik. Oke. Yang ketiga, sebenarnya mana yang benar? Pernyataan Hasim atau pernyataan Andrei. Bergabungnya partai-partai itu menurut Pak Hasim adalah karena izin dan restu. Di Pak Jokowi. Oke. Kalau tidak ada izin dan restu, tidak akan ada bergabung. Begitulah kira-kiranya logikanya, toh. Itu dibantau oleh Andrei. Oke, itu urusan internal mereka. Saya belum pernah mendengar pernyataan Pak Hasim itu. Oh ya? Belum pernah, oke. Nanti dikasih. Oke, kalau itu. Nah, itu. Terus ketiga begini. Eh, keempat begini. Kalau kemudian masang foto itu bukan masalah, Tidak akan diomongin kali. Dia menjadi masalah ketika diomongin. Dia menjadi sesuatu yang harus dipikirkan ketika dibicarakan dalam pidato kenegaraan. Tapi bahwa kemudian dihina orang pun, Jokowi akan tetap bilang, Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Apalagi cuma pasang foto. Tapi logikanya sederhananya gampang. Kalau dia tidak pikirkan pemasangan foto itu tidak akan dibacakan dalam pidato kenegaraan. Dan itu teks, loh. Itu bukan ucapan tanpa teks. Itu ucapan dari teks. Jadi dia diketik dulu. Boleh dia bacakan. Kalau dia tidak pikirkan itu sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja lewat begitu saja, Tidak mungkin dibacakan. Itu-itu gampang saja, gitu loh. Mas Budiman. Oke. Kan beliau sudah selesai. Yang bilang selesai siapa? Silahkan. Silahkan. Oke, silahkan. Apa ngomong-ngomong? Belum selesai kenapa sudah dibilang selesai? Luar biasa kamu, Andri. Menghakimi kacamata dan menghakimi pembicaraan orang. Baik, padahal. Oke. Nah, artinya bahwa apa yang disampaikan Andri itu akan diuji, kok. Oke. Bagaimana mungkin sesuatu itu dianggap biasa-biasa saja yang tidak menjadi sesuatu yang penting, Tapi dikutip dalam pidato kenegaraan. Tidak mengawalkan MPR. Ayo lah. Baik. Bukan sebentar, loh. Dia lebih panjang, tadi kita hitung. Iya, iya, iya. Aku durasi. Bukannya. Kita hitung tadi. Kita selalu tertip soal menghitung-menghitung hak untuk bicara itu. Nah, artinya bahwa jangan dong kemudian depan pabrik kita coba yakinkan pabrik dengan sesuatu yang tidak logis, gitu loh. Yakinkanlah pabrik dengan logika-logika yang memang masuk di akal kita. Sehingga perdebatan kita ini menjadi dialektis. Logika yang dibenturkan dan sama logika itu enak sekali, gitu loh. Tapi kalau kemudian dimanipulatif, saya belum dengar tuh apa yang disampaikan oleh Pak Asim. Waduh, sebagai politisi kelas nasional, Andre, harusnya dengar. Kenapa? Karena itulah pernyataan pertama kali yang disampaikan oleh Pak Asim sebelum deklarasi koalisi. Tidak mungkin kalau lu tidak tahu. Tapi kalau lu tidak tahu, ya mungkin saja saat itu lu tidak nonton televisi, tidak baca media, tidak punya handphone, dan sebagainya. Kembali ke jaman batu mungkin, kan? Tapi, itu menjadi penting. Kenapa kita butuh kejelasan? Siapa yang bohong? Jokowi atau yang lain? Gitu loh. Karena kalau misalnya kemudian yang disampaikan Jokowi tidak benar, Jokowi bohong. Gitu loh. Kalau benar bahwa dia tidak pernah memberikan restu, sementara Pak Asim bilang ada restu, Jokowi pembohong. Kalau menurut saya sekarang, Jokowi tetap tidak berbohong. Artinya ada yang berbohong dong. Oke, baik ya. Jadi publik tadi harapannya adalah bagaimana kemudian Pak Jokowi dan PDY Perjuangan kemungkinan bisa bersatu, agar publik ini mendapatkan kemanfaatkan dari harmonisnya kedua. Tapi bagaimana caranya setelah jeda berikut ini? Terima kasih telah menonton!